Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel JM Balraja Kesempatan kali ini saya ada pertanyaan Tentang mesin jahit Butterfly Atau Singer Permasalahannya Mesin jahitnya tidak mau jalan Jadi ada beberapa Penyebab yang mengakibatkan Mesin jahitnya ini Tidak mau jalan Pertama itu Pada dinamo, pada panbel Dan pada polinya Terus ada juga Permasalahan yaitu Jika bahannya Tidak mau jalan Berarti itu pada bagian giginya Nah jika teman-teman Ada Kendala seperti ini Bisa teman-teman perbaiki sendiri di rumah Tanpa panggil Mekanik atau Dibawa ke tukang servis Nah langsung saja kita cari tahu dulu Penyebabnya Dan cara memperbaikinya Pada bagian sini Pada bagian sini biasanya Polinya itu kendor Kita bisa juga Pandelnya ini Kendor Dan yang selanjutnya itu Ada di Baut sini Nah baut yang ini Biasanya juga kendor Saya contohkan Saya contohkan Jika Masalahan seperti ini Ini saya Saya lepas Pas saya kendorkan Itu Yang terjadi adalah Cuma dinamonya saja yang jalan Nah ini cuma Dinamonya saja yang jalan Dan mesinnya itu Tidak ikut Berjalan Berarti Baut ini harus Kita kencangkan Kembali Nah seperti ini Jadi Penggerak Mesinnya itu Pada dinamonya Yang terhubung Menggunakan Panbel Nah ini panbelnya Nah penyebab selanjutnya Itu pada bagian sini Yaitu pada bagian Penahan poli Jika penahan poli Ini kendor Yang berputar Itu hanyalah Polinya Sedangkan mesin Keseluruhan Tidak mau jalan Jadi Kira-kira Seperti ini Ini saya contohkan Kita jalankan Mesinnya Kita pasang dulu Nah jadi cuma Polinya yang berputar Dan Dalam itu Tidak Good Nah jika Kendalanya seperti ini Hanya poli Yang ini berputar Itu cukup Teman-teman Kencangkan Penahan yang ini Jadi sambil Ditahan polinya Ini kita Kencangkan Ke arah Kanan Jika perlu Bisa teman-teman Ketok Menggunakan obeng Atau benda lain Itu Agar maksimal Kencangnya Ke arah Kanan Nah jika sudah Kencang Itu jangan lupa Nanti Kita Kasih Dipahut lagi Untuk Sebagai Tambahan Penahan Dari Penahan Polinya Dan Masalah Selanjutnya Itu pada Bagian Dinamonya Sendiri Langkah awal Jika Dinamonya Ini Tidak mau Jalan Itu Yang harus Kita cek Adalah Pada Bagian Karbon Ini Bisa teman-teman Buka Karbon Yang disini Dicek Apakah Karbon Yang masih Panjang Atau Sudah Habis Jika Karbon Yang Sudah Habis Itu Menyebabkan Dinamanya Tidak Menjalan Makanya Harus Diganti Karbon Karbon Ini Ada Dua Sisi Yang Atas Dan Yang Bagian Bawah Sini Secara Menggantinya Itu Untuk Yang Bagian Bawah Harus Dibuka Tadi Pada Baut Yang Di Bodinya Yang Disini Ini Harus Teman-teman Buka Harus Dibuka 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 Baru Bisa Mengganti Yang Bagian Bawah Harga Karbon Ini Murah Cuma Seribu Rupiah Nah Untuk Selanjutnya Yang Perlu Teman-teman Cek Yaitu Pada Bagian Poli Dinamonya Disini Juga Ada Baut Jika Baut Ini Kendor Itu Juga Bisa Menjawabkan Mesinnya Tidak Mau Berjalan Jadi Jalanya Cuma Dinamo Tidak Sampai Ke Panbel Jadi Disini Ada Satu Baut Harus Kita Kencangkan Juga Dan Untuk Selanjutnya Pada Bagian Giginya Untuk Bagian Pada Gigi Menyebabkan Bahannya Tidak Jalan Jika Giginya Kurang Tinggi Dan Cara Memperbaikinya Itu Bisa Teman-teman Buka Pada Bagian Bawah Mesinnya Jadi Seperti Ini Nah Disini Bisa Teman-teman Balik Nanti Akan Kelihatan Baut Yang Disini Ini Untuk Menyetel Naik Turun Gigi Jadi Bisa Teman-teman Buka Wajang Ini Dan Jika Sudah Terbuka Itu Bisa Didorong Ke Atas Agar Si Giginya Itu Naik Dan Naiknya Juga Jangan Terlalu Mentok Ke Atas Bagian Ayunannya Agak Tinggi Sedikit Dari Needle Plat Selanjutnya Jika Kain Atau Bahannya Itu Tidak Mau Jalan Bisa Terjadi Pada Sepatunya Jadi Sepatu Ini Jangan Sampai Renggang Dengan Gigi Harus Sepatunya Sepatunya Ini Rapat Dengan Giginya Jadi Harus Napak Jika Sepatunya Ini Renggang Itu Otomatis Kainnya Itu Jalannya Nyendat Nyendat Jika Sepatunya Ini Renggang Itu Bisa Menyebabkan Jahitannya Tidak Rapi Bisa Loncat Atau Kusut Caranya Jika Sepatunya Ini Renggang Itu Bisa Teman Teman Buka Disini Pada Baut Di Tiang Jarum Yang Ini Maksudnya Tiang Sepatunya Disini Bisa Teman Teman Buka Untuk Merapatkan Sepatu Dan Giginya Nanti Otomatis Akan Turun Terdorong Oleh Per Yang Ini Seperti Ini Dia Harus Rapat Untara Sepatu Dan Giginya Jadi Nah Seperti Ini Harus Rapat Lagi Jadi Harus Rapat Jika Sudah Rapat Itu Bisa Teman Teman Luruskan Antara Jarum Dan Sepatunya Kalau Sudah Bisa Teman Kencangkan Lagi Baut Yang Ini Saya Rasa Itu Saja Dulu Pembahasan Hari Ini Permasalahan Pada Pesink Jahit Tidak Mau Jalan